Bismillah, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat pembelajaran interaktif dengan PowerPoint tentunya. Dalam contoh ini, pelajaran IPA kelas 1 SD ya, tentang memelihara lingkungan. Menunya mirip website, disini ada menu beranda, tujuan, materi, dan latihan. Semua menu ini berisi link yang mengarah ke slide yang telah ditentukan. Disini juga ada tombol, ini linknya ke slide petunjuk penggunaan. Kita bisa kembali lagi ke beranda dengan mengklik menu beranda. Terus ada menu tujuan untuk tujuan pembelajaran. Menu materi. Ini adalah submateri ya, yang juga berisi link. Kemudian ini tombol untuk kembali ke submateri. Ini materi 2. Kemudian materi 3. Di materi 3 ini saya menggunakan slide zoom untuk menampilkan. Menu terakhir ada latihan. Klik disini untuk memulai latihan. Ini tombol untuk kembali ke halaman utama latihan. Disini saya menggunakan fungsi trigger untuk menampilkan respon jawabannya. Tombol lanjut ini hanya akan tampil jika jawabannya benar. Oke, ikuti terus tutorialnya. Saya akan memperlihatkan cara membuatnya dari awal. Usahakan untuk tidak skip-skip videonya ya, agar kamu tidak gagal paham. Baik, sebenarnya membuat slide seperti ini tidak susah ya. Karena tool yang kita gunakan sebagian besar hanya link atau keterkaitan antara slide. Kemudian untuk pendukungnya kita bisa memanfaatkan fungsi trigger. Dalam slide ini saya menggunakan fungsi trigger pada soal latihannya. Kemudian saya juga memanfaatkan fitur slide zoom pada salah satu pembahasan materi. Seperti yang teman-teman lihat tadi. Kita mulai ya. Siapkan dokumen baru. Kosongin aja layoutnya. Pilih blank. Pertama kita ganti dahulu backgroundnya. Klik kanan. Lalu format background. Pilih picture. Ini saya akan berikan background foto. Ini gambarnya saya ambil dari pripik.com dengan sedikit modifikasi ya. Teman-teman bisa download background ini melalui link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk memberikan kredit ke pripik.com ya. Cantumkan aja bahwa gambarnya dari pripik.com. Kemudian saya akan membuat tombol atau menu-menunya. Saya salin dulu dari sini ya. Untuk disamakan ukurannya. Sisipkan saya persegi dengan rounded corner. Yang ini ya agar bisa lengkungkan sudutnya. Kemudian warnanya. Aku ambil yang ini. Outline-nya. Sama, warna ini juga. Klik dua kali aja untuk menambahkan teks. Ini beranda. Jenis font-nya saya pakai kaful ini ya. Ini tinggal kita duplikat. Kita hilangi background shape-nya ya. Di sini menu tujuan ya. Duplikat lagi. Ini materi. Dan terakhir latihan. Seperti itu ya cara buat menunya. Nanti akan kita sisipkan link. Sekalian saya salin juga ini logonya. Sekarang saya akan buat judul materinya. Buat sebuah text box. Hasil akhirnya seperti ini ya. Menggunakan font kaful ini juga. Kemudian text untuk pengantarnya. Ini text untuk pengantarnya. Tentunya teman-teman mempunyai kata-kata yang lebih baik ya. Ini hanya contoh aja. Kemudian saya akan buat tombol lagi di sini untuk ke slide petunjuk. Bisa duplikat aja dari sini. Lihat petunjuk misalkan. Oke sekarang saya akan menyisipkan link ke tiap-tiap tombol ini. Tapi sebelum itu buat memang slide-side yang akan dituyuh. Saya ganti dahulu background-nya. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi buat empat slide lagi. Jadi totalnya ada lima slide. Slide ini kita duplikat aja sebanyak empat kali. Sesuaikan dengan menu yang teman-teman sediakan ya. Oke. 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 Sekarang saya akan menyisipkan link. Mulai dari sini. Ke menu insert. Pilih link. Place in this document. Kemudian pilih slide yang akan dituju. Jadi di sini kita pilih slide mana yang akan diaktifkan saat tombol beranda diklik. Dalam hal ini slide 1 ya. Lalu oke. Kemudian tujuan. Ini tujuan ke slide 3 ya. Slide kedua saya akan simpan slide petunjuk penggunaan. Ini ya petunjuk penggunaan. Ke slide 2. Tombol materi. Ke slide 4. Ini ke slide 5. Untuk konten petunjuk saya salin dari sini. Ini menu-menunya sekarang kita salin ke semua slide yang ada. Ini kita hilangin backgroundnya. Silahkan ditambahkan petunjuknya berdasarkan slide yang teman-teman buat. Aku tempel lagi di sini. Tombol ini kita salin formatnya ke tombol tujuan. Ctrl-Shift C. Ctrl-Shift V di sini. Ini lagi kita salin formatnya ke beranda. Oke jadi yang ada backgroundnya ini menandakan slide tersebut aktif ya. Di sini lagi aktifkan menu materi. Ctrl-Shift C. Ctrl-Shift V. Terakhir, lakukan seperti tadi untuk menu latihan. Kita lihat dulu hasilnya. Ini tadi ke petunjuk. Oke, semuanya berfungsi ya. Sekarang berikan transisi. Di sini saya menggunakan transisi morph. Lepas jentang on mouse click agar slide tidak berpindah jika bukan link yang diklik. Apply to all untuk menerapkan ke seluruh slide. Kita lihat lagi hasilnya. Tutorial transisi morph bisa teman-teman lihat linknya di deskripsi ya. Durasinya saya kurangin jadi 1,5 aja. Sekarang saya akan isikan kontennya. Yang ini saya menggunakan smart art. Cara buatnya seperti ini. Misalkan ini saya salin dahulu. Teman-teman tulis saja tujuan pembelajaran yang dipisahkan dengan enter. Setelah itu di menu home, cari dan klik ikon smart art, lalu pilih jenis list yang diinginkan. Klik more untuk jenis lainnya. Filter dengan kategori list. Yang ini, seperti contoh tadi. Ini bisa teman-teman tarik untuk memperbesar. Lalu ganti warnanya sesuai yang diinginkan. Oke, seperti itu cara membuat list yang seperti ini. Sekarang untuk konten materi. Saya salin dahulu hidernya. Ini semua berisi link ya untuk ke sub materi. Untuk membuatnya, teman-teman bisa duplikat tombol ini ya. Oke, aku salin lagi submenunya. Silahkan teman-teman buat objek seperti ini. Tentunya tidak harus seperti ini ya. Yang jelas objek di sini mudah untuk di klik. Nanti kita akan buat sub materinya. Saya ke slide latihan dulu. Ini saya langsung salin aja seperti tadi. Tombol ini berisi link ke next slide atau soal pertama. Oke, sekarang saya akan buat sub materinya. Tambahkan slide di sini. Kita duplikat aja ya. Ctrl D. Kita hapus aja semua kontennya. Di sini ada objek kosong ya. Objek ini yang nantinya teman-teman isikan link. Dua objek ini tergroup sehingga tidak bisa disisipkan link. Lihat ya ini tool linknya jadi disable. Ini berikan warna dahulu. Kita posisikan tepat di atas tombol backnya. Lalu kosongkan warnanya. Sekarang tombol ini teman-teman isikan link. Slide 5 ya. Untuk sub materi kedua ini sama aja. Kita skip aja ya. Oke, untuk sub materi yang ketiga. Ini berisi slide zoom ya. Ini aku salin dulu. Sebelumnya, buat dahulu slide-slide yang akan ditampilkan pada sub materi ini. Di sini saya sisipkan gambar. Crop dengan aspek rasio 16 ban in 9. Teman-teman sesuaikan dengan ukuran slide-nya ya. Seperti ini ya. Dilengkapi dengan tulisan pendukung. Buat lagi slide sesuai jumlah sub materi teman-teman. Sekarang kita bisa sisipkan slide zoom di sini. Ke menu insert. Lalu pilih zoom. Slide zoom. Pilih slide untuk sub materi ketiga. Lalu insert. Ini kita susun dahulu agar kelihatan rapi. Oke, sekarang kita format dahulu slide zoom-nya. Di menu zoom. Centang opsi return to zoom. Berikan pada semua slide ya. Ini berfungsi agar bisa kembali lagi ke daftar sub materinya. Saya perlihatkan dulu hasilnya. Ini ke materi pertama. Materi kedua. Back lagi. Materi ketiga. Ini slide zoom-nya. Tunggu saya lupa mencintang opsi kliknya ya. Di transisi. Blok aja keempat slide-nya. Di menu transition. Centang opsi on mouse click. Karena kita harus mengklik slide ini untuk kembali ke daftar sub materi. Kita jalankan lagi slide-nya. Nah, ini sudah berfungsi ya. Kemudian yang terakhir. Latihan soal. Tombol ini beri siling yang mengarah ke soal pertama. Ini link-nya ke next slide. Kemudian untuk soalnya. Saya sudah jelaskan pada video sebelumnya ya. Teman-teman bisa melihat video tersebut melalui link yang muncul di sudut kanan atas layar. Teman-teman juga akan menemukan link-nya di deskripsi. Setelah selesai. Teman-teman bisa nyimpannya dalam bentuk poro penso untuk dibagikan ke murid-muridnya. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam lagi. Tak pada salam. Terima kasih.